10 Cara Menghilangkan Jerawat Pada Kaum Pria Secara Alami 10 Cara Sumpah Pada Pada Kaum Pria Secara Alami 11 Teman-Teman Pasti Tahu ya Jerawat Itu Kalau Pada Laki-Laki Dan Perempuan Itu Sama Aja Ya Sama Membandel Itu Bikin Kita Jengkel Kadang Rasanya Tangan Kita Itu Ingin Menyintuh Jerawat Yang Mandel Ini Tapi Kalau Kita Enggak Sadar Kebersihan Itu Justru Akan Menambah Banyak Jerawat Nah Ada Cara Untuk Menghilangkan Jerawat Ini Teman-Teman Kita Telah Merangkum Dari Berbagai Sumber Yang pertama adalah Kita langsung ke pembahasannya Yang pertama adalah Soda kue Ya teman-teman ternyata soda kue itu Yang biasanya buat kita Bikin makanan ya Bikin kue Itu ternyata ampuh efektif Untuk mengatasi jerawat Soda kue ini Kenapa bisa ampuh karena mengandung pH Yang mampu mencegah jerawat timbul di kulit Sifat antiseptik Dari Soda kue ini Mampu mencegah terjadinya Anti-inflamasi Juga dapat menyembuhkan jerawat yang membandel Caranya gimana teman-teman Jadi adonan soda kue yang dicampur dengan air Itu bisa dipakai Sebagai pelembab wajah Jadi kayak kita ngelap di wajah gitu Itu yang pertama Terus kita yang kedua Yaitu buah alpokat Seperti ini gambarnya kawan-kawan Buah alpokat ini Mengandung vitamin E yang sangat tinggi Buah alpokat ini dapat menembus pori-pori teman-teman Ini bantu meredakan peradangan kulit wajah Jadi jerawat itu ibaratnya Kulit kita mengalami radang Dan ini dengan buah alpokat ini Dia bisa menembus pori-pori dan mampu meredakan peradangannya itu Buah alpokat ini bisa dikombinasikan dengan madu dan mendapatkan hasil yang lebih baik di wajah kita Demikian Kita lanjut yang ketiga yaitu Yogurt Kasian dari yogurt ini biasanya kita pakai Untuk mengatasi jerawat itu Dipakai sebagai masker ya Yogurt ini mengandung banyak Bakteri baik Bakteri baik Asam laktat dan asam hidroksi Pemakaian yogurt ini Dicampur dengan madu ini bisa mampu menghilangkan kulit mati yang menyumpal di pori-pori Jadi dengan kita pakai yogurt Dicampur madu ini basuh membantu menghilangkan sel-sel kulit mati yang ada di wajah kita Jadi langsung sel bisa terangkat Kita next yang keempat Yang keempat adalah lemon Lemon ini dapat meringankan kulit ya Yang terjadi karena bekas jerawat Jadi bekas jerawat bisa hilang dengan lemon ini Caranya adalah gosok di bagian kulit lemon pada siku Itu untuk menghilangkan flag hitam Dicampur dengan madu seperti teman-temannya tadi Ini dapat digunakan sebagai pemutih alami Dan juga dapat menghilangkan bekas jerawat Gosok bagian dalam dengan siku ya Terus dapat menghilangkan flag hitam juga Lemon ini mengandung asam ascorbat L Ascorbat L ini mampu mengurangi masalah peradangan di kulit wajah Selain lemon Teman-teman dapat membersihkan pori-pori yang tersumbat ini Juga dapat menghilangkan bekas jerawat dan menjadi lebih putih juga Oke Kita yang kelima yaitu buah pisang Tak hanya buah ya Kulitnya Yang buahnya bisa dimakan Ternyata kulitnya itu bisa dijadikan Sebagai alternatif untuk menghilangkan jerawat Nah yaitu dengan cara menggosok-penggosokan di bagian wajah Karena kulit maupun isi pisangnya itu Itu dapat berkasiat sebagai obat pada wajah yang mengalami peradangan Kita next berikutnya Yang ke enam yaitu bawang putih Bawang putih ini adalah bumbu dapur Ini mampu menghilangkan peradangan pada wajah Bawang putih ini juga mempunyai sifat antivirus Anti jamur, anti oksidan, dan antiseptik Dan ini bisa membasmi jerawat yang membandel Jadi jerawat-jerawat batu ini dengan bawang putih ini bisa Hancur dan hilang Kita next yang ke tujuh Yang ke tujuh adalah tomat Tomat kaya akan kandungan vitamin A dan C Ini mampu mengatasi jerawat membandel Cara pakainya kalau pakai tomat itu Tomat diris ya teman-teman Tutupi wajah dengan irisan tomat Jadikan masker Di wajah dan di wajah Ini juga bisa menghaluskan kulit Kedelapan Adalah lidah buaya Lidah buaya ini dipercaya sebagai obat alami Untuk perawatan kulit termasuk kulit wajah Lidah buaya ini mengandung polifenol Ini adalah antibakteri teman-teman Jadi bila wajah kita terlalu kotor dan banyak bakterinya Itu bisa dengan lidah buaya itu justru bisa mematikan bakteri Sifat antibakteri pada lidah buaya ini membantu menghilangkan jerawat Kita next yang ke sembilan Yaitu mentimun ya Mentimun ini banyak sekali kasiatnya Selain Dengan wajah juga banyak Untuk mengobati penyakit-penyakit yang lain Kandungan air yang cukup banyak Ini teman-teman Ini dapat Memberikan nutrisi pada wajah kita Karena mengandung vitamin A, vitamin B, vitamin C, mineral dan magnesium Mentimun ini juga efektif membasmi jerawat Yang membandel pada wajah Oke next kita yang terakhir Adalah putih telur ya Perlu teman-teman ketahui ya Selain kuning telur Putih telur biasanya buat masakan Bikin wikon, bikin kue dan lain-lain Ternyata ini putih telur ini juga memiliki banyak manfaat Bagi tubuh kita Nah putih telur ini bisa sebagai obat alami Untuk mengatasi masalah jerawat di wajah ya Putih telur ini mengandung enzim lisosim Ini dapat mampu menghancurkan dinding Sel bakteri penyebab jerawat Jadi ibaratnya jerawat itu mempunyai adalah sel bakteri Itu dia memiliki Putih telur itu ada enzim lisosim Ini mampu menghancurkan dinding dari bakterinya itu Jadi bakteri penyebab jerawat itu Akhirnya dihancurkan oleh putih telur ini Putih telur ini jika kita pakaikan Menjadikan masker juga teman-teman Ini bisa juga mengecilkan pori-pori kulit Dan mengurangi minyak yang berlebih Nah dengan mengurangi minyak berlebih ini bisa Mencegah timbulnya jerawat Oke demikian teman-teman Ada 10 bahan Ada ya bahan-bahan buah-buahan Ada bahan dapur juga Yang berkasiat untuk Menghilangkan jerawat Untuk laki-laki terutama ya teman-teman Karena ini ada beberapa Buah yang Keliatannya susah kalau diaplikasikan kepada wanita Seperti bawang putih ya Oke terima kasih udah nyasiin video kita Kita bertemu di tip-tis berikutnya Selalu jaga kesehatan Jangan lupa ya teman-teman Sebelum akhir di video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya Kita bertemu di video-video berikutnya Sampai jumpa dan dadah Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ya